Salah satu contoh tooth yang mana menggunakan bawang sebagai hormon Hormon untuk penggalak akar Halo guys, bertemu semula dalam channel ini, channel FKStory Hari ini cerita dia adalah saya mau berkongsi mengenai dengan cara saya melakukan proses tooth ataupun cangkok bagi pokok limau seperti ini Jadi cara dia secara biasa saja, saya biasa menggunakan semut, menggunakan bawang merah sebagai hormon penggalak akardia Jadi mana sudah pisau saya Cara dia begini, siapnya kamera ini pun dia tidak berpasient tapi tidak apa Teruskan saja Potong begini, pisau apa-apa saja boleh lah Yang penting dia tajam dan tajam lah Lebih kurang saya biasa buat lebih kurang 1 inci atau 2 inci lah Terpulang kepada kebiasaan sendiri lah Oke ini saya punya cara, saya tunjukkan hari ini Terima kasih telah menonton! 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 guys kalau sudah terbuka dia punya kulit karena kikis ini untuk membuka sisa-sisa dia punya kulit yang masih lagi tersisa sini dia mesti mau kasih habis betul-betul kalau tidak dia punya perjalanan aliran makanan dia masih lagi tidak terputus dia mesti putus betul-betul saya merasa tidak berapa sentai tidak berapa tidak berapa kuat dia punya kena setting goyang-goyang kan jangan tel bergerak kalau saya bergerak ini bergoyang lagi oke saya rasa oke sudah ini untuk pengetahuan yang paling bagus sebenarnya selepas kita kikis begini kita biarkan dalam masa 2-3 jam lah kasih biar dia kering dulu tapi oleh karena saya tengok masa tidak mengizinkan jadi hari ini saya kasih apa itu taruh di penyatana saja lah oke tapi boleh juga sebenarnya cuma kadang-kadang dia punya proses ataupun dia punya keberang kalian untuk hidup ada kurang sikit lah berbanding dengan yang kena biar selama apa itu dalam 1 jam sehingga 4 jam sehingga dia kering lah oke jadi selepas ini oke sebenarnya ada juga shape nya ini banyak ini dia punya hormon untuk penggalak ini akar sini penggalak akar sini lah oke tapi ini sama apa itu ini bawang bawang merah sebenarnya dia punya fungsi atau kokotan dia hampir sama saya guna ini pun sama juga dia tumbuh juga boleh juga saya guna ini pun boleh juga dua-dua alright jadi ini bawang sekarang bawang pun susah mau cari bawang merah oke jadi ini bawang merah ini kita oles oleskan kesesaku disinilah hop jatuh lagi satu kita kasih disinilah kasih sapu disini sebelah sini bukan sebelah sini sebab sini yang akan bakar sini tidak sapu oke nanti selepas ini selepas siap nanti saya bawa kemurang pergi tinggoyang saya sudah buat lah oke separuh saja boleh yang separuh ini boleh bikin masak nah sebab sekarang bawang merah kurang kurang di pasaran tidak tahulah kalau tempat kamu tempat saya memang kurang bawang putih banyak oke rasanya boleh sudah ini pun kalau boleh kita kasih biar dikering dulu sebenarnya kering sedikit dulu oke tapi kalau taruh terus pun taruh tanah pun oke juga boleh juga tidak masalah juga sebenarnya oke ini saya punya tanah tanah yang sudah saya campur dengan kokopet 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 itu sabut kelapa yang sudah dihancurkan ataupun sudah diproses di pihak fungsi adalah supaya menjaga kelempapan sinilah jadi ini senang saja balas saja lah oke balas beginilah jangan balas habis kalau balas habis itu tidak boleh sudah oke jadi kasih masuk sejak beginilah ini kerja indah-indah susah ini sanang sejak kerja kalau belum lagi berapa oke kasih masuk saja masuk begini saja pastikan dia kena betul kena itu yang kena kasih buka kulit dia tadi selepas itu boleh ikat sejum mencintai sejak mencintai 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 selamat menikmati oke guys siap sudah proses tut pokok limau oke saya tidak dapat kasih terus tadi pakai tripod pasal jatuh jadi terpaksa saya kasih alih dulu sebab tidak berapa stabil dia punya kawasan disini oke beginilah keadaan yang telah pun dicangkuk tadi cuma satu saja plastik yaitu plastik yang ada ada isi tanah tetapi selepas saya kasih saya kasih ikat itu yang plastik yang ada tanah tadi saya kasih bungkus lagi pakai satu kalau lagi plastik disini ini untuk mengelakkan daripada hujan lah masuk sebab disini sebelah disini belakang ada tubul handi tadi kan jadi takut itu apa itu itu air hujan masuk bah dari sana sebab nanti kalau terlalu banyak air hujan masuk dia pandai apa itu buruk bah dia punya batang ataupun akar oke oke guys sebagai kesimpulannya empat perkara penting yang perlu dititik beratkan di dalam proses pencangkukan ataupun proses tut yang pertama adalah tanah ataupun media ini haruslah sentiasa lembab dan kalau boleh perlu ada itu kokopet sebab kokopet itu adalah untuk mengekalkan kelembapan tanah kalau tidak tanah biasa boleh tapi pastikan dia lembab lah oke yang kedua adalah apabila kita mulai mengupas kulit memuka kulit pastikan dia benar-benar terbuka kulit dia untuk memutuskan rangkaian makanan dia oke kalau tidak terputus dia penyakar akan susah untuk tumbuh itu oke dan yang ketiga apabila kita mau kasih oles menggunakan buang merah ataupun buang bahan seperti ini pastikan kita oles di tempat yang betul bahagian hujung lah bagian hujung bukan sebelah bawah oke dan yang keempat adalah apabila sudah kita lekatkan tanah tadi yang di dalam plastik pastikan dia tidak kena hujan itulah sebab saya guna ini untuk tutup sebelah disini sebelah yang ada belahan supaya air hujan tidak masuk kalau hujan air hujan masuk dan banyak menyebabkan ini batang ataupun akar nanti berkulat lah kalau air terlalu banyak disini oke jadi itu empat perkara penting yang perlu diingat semasa membuat proses pencangkukan atau proses tut jadi kita akan pergi di tempat yang saya sudah tut lah yang sudah ada akar oke ini salah satu contoh nampak ini salah satu contoh yang telah ditut menggunakan menggunakan itu bawang sebagai bawang merah sebagai penggalak akar dia seperti yang karena tunjuk tadi lah oke jadi saya casting yang di depan di depan supaya lebih nampak selamat menikmati selamat menikmati